PDI Perjuangan menutup pintu pendaftaran pilkada bagi menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution seiring renggangnya hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait dengan Pilpres 2024. Seolah membalik langkah PDIP Partai Golkar justru memberi Bobi tiket untuk melenggang di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Kita bahas saudara bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, kemudian juga politisi PDIP Seno Bagas Koro dan juga ada analis politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bung Erwin, Mas Seno dan juga Bung Burhan. Selamat sore. Sehat selalu. Saya ingin ke Mas Seno dulu ini soal menutup pintu bagi Bobi Nasution untuk mendaftar lewat PDIP ya. Di Pilgub Sumatera Utara ada apa ini? Ya sebenarnya kan tahapan penjaringan calon kepala daerah memang dilakukan secara rutin di masing-masing tempat. Tetapi ada yang menarik dari Sumatera Utara karena yang kemudian menyampaikan aspirasi dari bawah, yang mana aspirasi itu juga kami pertimbangkan sebagai satu pertimbangan yang penting adalah penolakan dari teman-teman di Sumatera Utara, kawan-kawan PDI Perjuangan terhadap pencalonan Mas Bobi Nasution. Dan alasannya sederhana, karena alasannya adalah Mas Bobi sudah dikeluarkan, dipecat dari PDI Perjuangan. Kalau kemudian dicalonkan atau diterima pencalonannya oleh kawan-kawan di Sumatera Utara, yang kemudian meresikokan karir panjang di PDI Perjuangan adalah kawan-kawan yang menerima pencalonan itu. Sehingga kawan-kawan memberikan saran, masukan kepada partai untuk sebaiknya kita menerima Mas Bobi. Kita anggap ini adalah bagian yang natural dari proses pilpres kemarin yang terjadi dengan demikian gamblang di publik, Mas Bobi tidak memberikan dukungan kepada calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Saya rasa itu hukum kalkulasi yang sederhana. Oke, baik. Bu Erwin, ini kenapa Golkar justru membalik langkah PDI, memberikan karpet merah bagi Bobi? Buat Golkar, Golkar ini kan partai terbuka, kita ini menerima masyarakat di Sumatera Utara. Sumatera Utara ini provinsi yang berhasil di antara seluruh provinsi yang dimenangkan oleh Golkar ya. di mana Pilkada Sumatera Utara, Golkar bisa mencalonkan kadernya sendiri tanpa perlu kualitas. Nah, di sana ada Ijek ya, PDI 1 yang juga maju. Dipilek, kita terpilih, kemudian uji pilihan apakah ingin menjadi anggota DPR atau maju Pilkada nantinya. Jadi surat tugas diberikan kepada Pak Ijek dan Pak Bobi ya. Tapi kembali lagi, Golkar belum memutuskan karena harus dilakukan evaluasi, termasuk melakukan tandem simulasi yang nanti Pak Burhan bisa jelaskan bagaimana tandemnya kalau Pak Ijek dan Pak Bobi dipasangkan. Oke, tapi Bu Erwin, benar ya surat tugas itu sudah keluar dari Golkar untuk Bobi maju Pilgub? Seperti yang dikatakan Pak Erlangga kan sudah dikeluarkan. Tapi kembali lagi, kalau ingin maju kan harus berpasangan. Jadi nanti kita lihat, sampai nomor satu, sampai nomor dua. Ada apa dengan Golkar? Apakah ini murni karena bicara soal elektoralnya ataukah menjaga hubungan dengan Pak Jokowi nih berlanjut begitu? Enggak ada, Golkar kita ingin menang di semua Pilkada. Target kita 60 persen. Di Sumatera Utara Golkar bisa maju tanpa harus koalisi. Jadi, tinggal dilihat apakah pasangannya kuat. Oke, saya ke Bung Burhan kalau gitu. Bung Burhan, sebenarnya kalau kita melihat apa yang terjadi ini, apa sih analisis Anda? Apa yang terjadi di balik perseteruan antara PDP dan Bobi, kemudian juga Golkar yang buka karpet merah untuk Bobi? Pertama, sah-sah saja ya, PD Perjuangan, terutama di tingkat lokal, menyatakan penolakan Mas Bobi maju melalui kendaraan PD Perjuangan. Itu adalah hak PD Perjuangan. Tetapi tentu saja publik membacanya sebagai residu pas ke Apil Pres. Yang kita melihat dengan sangat terang-benerang hubungan PD Perjuangan dengan keluarga besar Presiden Jokowi itu sedang berada di titik nadir. Dan kalau misalnya alasan PD Perjuangan menolak Mas Bobi karena Mas Bobi sudah dinyatakan keluar dari PD Perjuangan, artinya PD Perjuangan hanya menerima calon kepala daerah di Sumatera Utara yang berasal dari kader PD Perjuangan. Karena alasannya adalah Mas Bobi dianggap bukan lagi kader. Kalau alasannya itu ya. Dan itu punya konsekuensi. Misalnya orang seperti Edy Ramayani yang notabene bukan kader PD Perjuangan, orang seperti Bang Ijek, orang seperti Tifatul Sembirin, itu tidak boleh maju melalui kendaraan PD Perjuangan. Dan itu kalau konsekuensinya seperti itu. Tetapi menurut saya bukan semata-mata itu. Tetapi lebih karena pertarungan di 2024 kemarin itu menempatkan Pak Jokowi dan keluarga besarnya dalam posisi head-to-head dengan PD Perjuangan. Dan itu yang membuat Mas Bobi sulit untuk diterima oleh PD Perjuangan. Terutama dalam konteks belakang. Mas Burhan, kalau Anda membaca ini memang PDIP membuat barikade antara PDIP dengan Pak Jokowi? Betul, betul. Dan Golkar dengan sangat cantik memanfaatkan itu. Oke. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari survei-survei termasuk indikator, Mas Bobi suka tidak suka itu elektabilitasnya paling tinggi sekarang sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Dan kalau kita breakdown berdasarkan basis masa pendukung partai, itu justru basis masa PDIP itu yang paling banyak mendukung Bobi. Jadi ini yang disebutkan silah split ticket voting, aspirasi elit PD Perjuangan bisa jadi menolak Mas Bobi. Tetapi konstituen PD Perjuangan di Sumatera Utara itu justru paling banyak memilih Bobi. Oke, saya ke Pak Seno dulu kalau gitu Mas Burhan kita tahan di sana. Mas Seno bagaimana ini? Ini sebenarnya memang benar suara dari akar rumput atau ini suara elit tadi karena memang PDIP ingin membentuk atau membangun barikade dengan Pak Jokowi? Ya, pertama yang harus diglarifikasi, kami tidak pernah ingin atau berencana untuk membangun barikade dengan siapapun, termasuk Pak Jokowi. Tapi yang membangun pagar itu, itu Pak Jokowi sendiri. Bagaimana pagar itu dibangun kemarin pada saat ini? Saya rasa sudah banyak penjelasan-penjelasan terkait bagaimana pagar pembatas itu terjadi. Misalnya tentang berbagai macam sikap-sikap yang berbeda dengan apa yang disampaikan kepada partai sebelumnya. Termasuk dengan apa yang disampaikan oleh Mas Bobi dan keluarga misalnya, pada saat mengikuti sekolah partai disampaikan bahwa ya kita harus satu tegak lurus, satunya kata dan perbuatan. Saat bicara mendukung Mas Ganjar Pranowo, ya harus komit dengan itu. Saat mendukung misalnya bagaimana hari ini situasi geopolitik komit dengan sikap-sikap itu. Tapi kan kemudian, kalau sikap-sikap itu adanya perbedaan antara kata dan perbuatan itu terjadi, maka pagar pembatas itu yang membuat bukan kami, barikade yang disebut oleh Bung Burhanuddin tadi itu bukan kami yang membuat. Tapi kemudian ada kader-kader yang melakukan itu. Tapi artinya benar bahwa apa yang terjadi sekarang adalah, kalau saya pinjam bahasa Mas Burhan tadi, residu dari Pilpres kemarin, begitu ya? Ya kita tidak bisa memisahkan artinya secara psikologis kebatinan masa yang mendukung BDI Perjuangan di dalam pemilu kemarin, itu hari ini masih terfokus pada perjuangan konstitusional di MK. Oke. Dan termasuk di PT UN. Dan itu kemudian masih satu tarikan nafas. Artinya pilkada besok pun tentu tidak bisa terlepas dari apa yang kita lihat, kritik yang kita sampaikan berkaitan dengan substansi demokrasi di Pilpres dan pemilu legislatif. Oke, baik. Saya tahan di sana, saya ingin ke Bung Erwin. Bung Erwin, jadi kalau kata Mas Burhan tadi, ada manfaat atau kemudian Golkar memanfaatkan situasi ini? Benar begitu ya? Saya kira bagi Golkar terbuka, bagi siapa saja. Buat Golkar adalah ingin menang di pilkada. Pilkada ini nanti kan adalah tiket ya. Nanti calonnya akan memperjuangkan sendiri. Tentunya harus punya elektoral yang tinggi, punya logistik yang kuat, dan punya jaringan yang kuat tadi. Seperti dikatakan, pemilih PDP ternyata suka dengan Mas Bobi. Mungkin saja karena Golkar menang di sana, pemilih Golkar juga suka dengan Bang Nijek. Jadi kalau dipasangkan, saya kira akan menjadi pasangan yang kuat dan bisa menjadi pemenang pilkada di sana. Buat Golkar adalah, tujuannya adalah apa? Oke, tapi begini Mas Bung Erwin, kalau Bobi selama ini kan konstituennya adalah dari PDIP begitu. Bagaimana Golkar yakin kemudian ketika mengambil Bobi, konstituasinya itu akan ikut begitu? Kita ada dua calon disana kan, ada Pak Ijek, ada Mas Bobi. Tinggal sekarang kita lihat siapa yang unggul untuk bisa menjadi nomor satu atau nomor dua. Atau mungkin Mas Bobi ingin menjadi wali kota lagi kembali untuk periode kedua. Oke, tapi gini, Bu Erwin, kalau sejauh ini pasti sudah ada survei-survei yang sudah dijalankan di internal Golkar juga untuk melihat posisi sumut. Emang suara elektabilitas dari Bobi itu tinggi? Saya belum lihat, tetapi yang penting di sana Golkar bisa mencalon sendiri. Artinya Golkar tidak perlu berpisi dengan parti lain. Jadi Golkar punya... Boleh diulangi tadi, Bu Erwin, suara Anda sempat terputus? Ya, artinya Golkar punya keuntungan bahwa di sana Golkar bisa mencalonkan sendiri. Ya, jadi kita bisa memilih nomor satu dan nomor dua sendiri. Jadi tanpa harus bernegosiasi dengan parti lain yang ingin bikin nomor dua dan sebagainya. Jadi, Mas Bobi. Oke, baik. Sepertinya kita ada masalah sambungan audio dengan Erwin Aksa. Kita akan kembali, Saudara Usai Jodoh berikut ini terkait dengan polemik pencalonan Bobi Nasution, menantu Jokowi di Pilgub, Sumatera Utara.